Sore hari ini kita panen rumput untuk dijadikan 10.000 batang dan pengiriman ke Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kandang Juragat Sore hari ini kita panen rumput sekitar umur 2,5 bulan sampai 3 bulan Nah rumput yang kita panen itu 1 rumpun sekitar 26 batang Umur panen yang tadi saya sebutkan sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan Sore hari ini kita sedang panen rumput biovitas Untuk biovitas ini sekitar 1,5 meter ke bawah kita jadikan bahan bibit Dan 2,5 meter dari tengah ke atas kita jadikan rumput untuk nantinya dicoper untuk pakan ternak sapi yang lebih utamanya Nah untuk proses pengiriman dan persiapan dari awal kita ngambil rumpun yang sudah siap panen Sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan Nah setelah itu tahap selanjutnya yaitu kita pilih bibit yang sudah mulai tua Nah ini batang biovitas yang sudah siap untuk dijadikan bibit kembali Dari 1 rumput sekitar dapat 3 atau 4 batang Nah untuk pemula atau untuk pengiriman biasanya kita membedakan pemotongannya Yang bawah biasanya kita potong miring agar mudah diketahui oleh penanam Nah dan yang atasnya dipotong rata Untuk tuasnya kita mengambil akar yang sudah keluar Tentunya akar tua Nanti ketika ditanam pun pasti keluar akar baru Akar mudah dan nantinya pun akan tua Nah untuk cara penanamannya seperti biasa Di bedengan posisi miring Agar ketika atasnya terkena hujan dan matahari Dia tidak kepanasan dan tidak juga kelembapan Yang mengakibatkan nantinya kebusukan dan akhirnya gagal Untuk penanaman biasanya kita rebahan atau tiduran Atau miring ditanam di bedengan yang sudah disiapkan Nah setelah dipotong dari 1 rumput batang Kemudian tahap selanjutnya kita menggunakan vitamin B1 Vitamin B1 ini manfaatnya untuk perangsang akar Untuk menjaga ketersediaan kandungan air yang ada di batang Karena pengiriman pasti membutuhkan proses yang banyak Atau yang panjang Betul sekitar beberapa hari untuk pengiriman Dan itu pun tergantung dengan jarak tempuh yang dikirimnya Nah sore hari ini kita panen rumput Untuk dijadikan 10.000 batang dan pengiriman ke Sukabumi Insya Allah hari Sabtu kita kirim langsung dari Andeng Juragan Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen Yaitu rumput biogras Rumput biovitas Rumput bio nutris Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput biogen Bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini Satu lagi pengiriman yaitu bibit biogras Itu sekitar 6.000 batang ke Sumbawa Untuk biovitas dan biogras hampir sama keunggulan dan kelebihannya Tetapi untuk biogras dia lebih tahan kepada tanah yang sedikit panas atau tandus Nah untuk pengiriman kita biasanya Rumput ini langsung dibalut dengan air yang sudah direndam B1 Kemudian diperas Sampai lumayan kering Dan jangan sampai kering harus lembab Setelah lembab kita baringkan di lantai Atau di terpal Nah setelah sudah disiapkan kainnya yang basah dan sudah direndam B1 Biasanya kita langsung mempersiapkan batang bibit yang ingin dikirim Kemudian setelah ditumpuk rapi di kain yang basah Dibalut lagi dengan plastik hitam atau plastik trash bag yang biasa Agar mempertahankan kelembaban yang ada di isi batang atau isi kandungan air yang ada di batang Nah setelah sudah selesai di packing di plastik hitam Kemudian dibalut lagi di karung putih Nah karung putih ini bebas mau karung apa aja Atau selain karung pun bisa seperti sterokom Atau pelindung lainnya yang bisa menjaga ketahanan atau kelembaban si rumput yang ingin dikirim nantinya Nah biasanya di kandang juragan ini menggunakan karung Karungnya jenis apapun bisa asalkan karung bagus dan bisa menutup si batang yang akan dikirim nantinya Nah setelah proses perendaman di B1 Ini yang biasa kita beli di toko pertanian pun ada Nah seperti ini contohnya Ini gampang dicari di toko pertanian pun banyak bisa dibeli Untuk disini kita rendam sekitar 10 atau 15 menit Nah kemudian setelah direndam kita masukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan Nah ini untuk pengiriman ke sukabumi Kita hitung per karung sekitar 500 batang Dan pastinya membutuhkan lebih banyak lagi Ini baru 3.500 batang Sisanya kita akan proses lagi Hari Jumat dan hari Sabtu pengiriman sekalipun langsung diantar Kalau ini dekat kita tidak menggunakan balutan kain Karena ini sehari pun sudah sampai Batang ini kuat sekitar 7 hari Kurang lebih 7 hari itu dia masih bertahan Asalkan treatment ketika pengepekannya Sesuai dengan prosedur yang sudah ada Terima kasih sudah menonton channel youtube kandang juragan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton